Memirsa hari terakhir libur Natal, kawasan wisata Puncak masih dipadati wisatawan untuk berlibur. Selengkapnya kita segera bergabung dengan rekan Ayu Jelita yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya Ayu, bagaimana situasi arus lintas di Simpang Gadok saat ini? Baik, terima kasih Lofi. Libur panjang Natal dan juga Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Salah satu destinasi wisata pilihan adalah di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini saya berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat dan dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok ini baik dari arah Jakarta menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat ataupun arah sebaliknya ini terpantau lancar. Hal ini berbeda dengan tadi pagi yang sempat terjadi kemacetan sepanjang kurang lebih 5 km menuju Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hal ini juga diakibatkan dari adanya sistem pemberlakuan one-way atau sistem satu arah yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, Jawa Barat. Dan akibat dari adanya pro one-way tersebut, ini mengakibatkan kemacetan di beberapa simpul yaitu di Simpul Pasir Muncang, Simpul Pasir Angin, Simpul Taman Safari, Simpul Megabendung, dan juga di Simpul Kaleng. Dan dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sendiri juga tetap menghimbau kepada Anda, para pengendara untuk memperhatikan laju kendaraan Anda dan juga memperhatikan jam-jam tertentu yang nantinya akan diperlakukan sistem one-way dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sendiri. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Jelita, langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat.